udang udangnya besar tuh udang apa namanya udang pecin udang pecin ya bos bosku jangan lupa like comment subscribe dan klik tombol loncengnya ya Halo bosku jumpa manik ya kalau pacar jubel ya caranya lagi melukai orang luruk orang bos orang luruk orang kayak ningkali Anggo alatnya kayak anco jari orang rosarin anco mudah-mudahan nanti bisa memperoleh hasil yang diharapkan ya posko minta doanya mudah-mudahan pak dasmud dapat udang banyak nah itu bos alat tangkapnya itu dari tadi sudah dicemplungkan sekitar satu jam lebih lah nah ini posisinya di sungai sungai bosku Nah itu sungainya tuh arusnya sangat kenceng bos Nah itu airnya sangat kencang nih posisinya kalau mencari udang pakai alat tangkapan cowok posisi lagi surut Nah itu lagi mau diangkat bosku lagi mau diangkat tempat alat tangkapnya tempat mas dasmudnya tuh lumayan berat bos tuh mas dasmudnya tuh bos tuh alat tangkapnya bos lagi diangkat banyak itu daun-daun pohon mangrove mana ada rajungan mud ada ada rajungan juga ada kepiting bos itu bos tuh kepitingnya tuh ya ada kepitingnya tuh ada kepitingnya bos tuh lagi di korok-korok bos kalau di korok-korok itu bahasa losari bos di korok-korok bahasa orang ambulut korok-korok di korok-korok di gerakan supaya itu udang yang di atas pada tempat turun ke bawah jadi nyasor nyasornya enak tuh bos Aduh aku coba turun pos ada cumi mud sampahnya banyak sama gurita ada bos ah ini ada sandal sandal ada bos itu pohon mangrove buahnya daunnya pada kumpul itu plastik-plastik sampah banyak sekali bos Aduh pernah pernah kisip pada kena waktu tinggal anak gue urangnya ya orang gede-gede Aduh orang sini tuh bos ya kerjanya kayak gini pokoknya untuk makan sih enggak 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 susah bos orang sini tuh dapatnya itu alatnya mau diturunkan lagi bos mau dipasang lagi mau dipasang lagi tuh pelan-pelan bos naruhnya tuh tuh caranya seperti itu ini tuh depannya nancep ke tanah yang di belakangnya itu mengangkat nggak nggak nampak ke tanah yang di depan napak yang di belakangnya nggak nampak ke tanah jadi kalau udangnya masuk itu bisa tertahan di di jaring itu itu yang di belakang soalnya jaringnya itu nggak sampai tenggelam soalnya nggak nampak ke tanah jadi ah tuh caranya tuh dicengkal bos jariwong losari ini rewongan bulu ini cengkal supaya orang orang awur kena arus-arus air tuh tuh bos sini tuh nah itu bos kita lihat dapatnya kayak apa ya Gona polisat ton moga-moga itu pada semuanya lagi mau semuanya itu pos bangka sama buah bangkanya tuh ikut masuk ke alat alat anco maku bos banyak udangnya tuh udangnya banyak bersampur sampah dapat sendal tuh sendal masuk sendal artis artis karpil-karpil hahaha ini udang alam ini udang dari laut Ausbud gue Melayu bos dapatnya tuh aduh rezeki eh dapat mobil-mobilnya mainan anak-anak hahaha mainan anak-anak mobil-mobilnya nyangkut nyangkut ikut nyangkut ke arajalah alat anco ikut masuk ke perangkap anco alat tangkap pencari udang Oh ada pemut rajungan ini dapat rajungan bos jungan ini tuh dapat rajungan jatuh jatuh dapat rajungan juga bos Oh racunan dapat rajungan Oke bos dapat rajungan nih belut laut nih apa namanya itu belut namanya pemut panjang Oh tanjang itu bos tanjang dan merah tanjang merah kayak gini bos tanjang merah nih tanjang merah katanya ini namanya janjang tunggu ya namanya janjang tunggu kata orang Ambulu kata orang Jakarta tanjang merah Udang ini cari super ini cari super bos bisa buat mancing ikan kakak ini bisa sayang kita enggak bawa pancingnya bos kalau sekalian bawa pancing enak umpanya tinggal ini pasti nggak usah beli oh ya rajungannya ini mau mau lari bos rajungannya mau lari tuh rajungannya mau lari berapa on kira-kira mud dapat ya dapat tuh satu kilo itu adalah kurang lebih ya itu udangnya bos udangnya besar ya lumayan besar kalau orang pihak udangnya udang kayak gini ini udang-udang besar-besar udang-besar ini udang yang ada harganya ini ini ting ada ikan keting-keting dibuang aja mud lempar aja dilempar lagi ke sungai nggak habis nggak dimakan di sini ikan kayak gitu itu kan ada ada durinya ada patilnya bahaya kalau menang-menang kaki bisa menancap nih contoh kecil nah contoh ini bos ada contoh kecil tuh contoh berubur yang kecil buru-buru ada hidup kerita kurita ini bos rita tuh kurita ini kurita iya wah dapat kurita juga bos kurita masuk ini bisa dimakan kayak mud bisa bisa ya kalau orang Korea orang Taiwan orang Vietnam ini langsung dimakan direbus kan enggak 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 ada racunya ada tuh kuritanya jalan bos masih hidup masih hidup itu ada kuritanya bos udangnya dapatnya satu a satu kayaran tuh satu tarikan dapat segitu kalau lagi musim udang wah ya lumayan banyak ya moja satu satu a sekali angkat berapa mud kalau kilo kilo ya berarti kalau lima kali angkat ya 10 kilo moja kilo yang lumayan lah buat beli beras itu pos kuritanya tetap hidup Oh kurita hidup nih masukkan nggak bawa ember mod nggak bawa ember pos ternyata praktis pakai kantong klesak juga bisa lah bisa kalau dapatnya berkintal-kintal sih gampang iya pakai ini juga terpal bisa pakai terpal diri terpal gubuknya buat taruh hahaha banyak kan lumayan bos sudah berapa lama profesi kayak gini menggeluti profesi kayak gini udah lama ya lima tahun lima tahun bos awal mulanya pada semut itu bukan profesinya seperti ini cuman karena lihat teman dan mau tahu belajar jadi bisa dan menggelutinya sampai sekarang dulunya kerja apa patah semut kerjanya tuh dari ya laut laut dulunya lautan ya nelayan dulunya nelayan juga cuman sekarang beralih profesi jadi kulis rabutan ya nah ini sampingannya ini mencari udang alat tangkap kayak gini kalau bikin itu modalnya berapa patah semut berang lebih modalnya 2 jutaan 2 juta itu untuk beli apa ya beli ring beli saya itu 2 juta itu termasuk untuk beli bambu terus jaring jaring tali pokoknya komplit 2 jutaan ya Nah itu alat tangkap ini berapa tahun rusaknya tuh ya satu tahun satu tahun ganti karena kena air asing ya karena air asing kenapa sinar matahari kena hujan jadi satu tahun diganti yang baru yang baru jaringnya tuh kalau udah kayak gini campuran berapa satu gilangnya patahnya 2525 ya tapi ya lumayan lah itu bos dapatnya satu tarikan kayak gini banyak tuh kalau tiga tarikan dapatnya banyak bosku satu tarikan kisaran satu kilo kita menanti menanti lagi nunggu tarikan yang kedua nah itu jaringnya sudah dicembulkan tadi nah itu air airnya deras itu air surutnya tuh air sungainya tuh deras arusnya tuh bosku bosku kita tunggu nanti satu jam kurang dianggap lagi bosku ya yang baru datang kami ucapkan selamat melihat dan jangan lupa subscribe ya dan juga share agar teman yang yang belum tahu video saya bisa tahu Aduh bosku yut yut puyut melu megawai aja diganggu yut dan semangat waras balik waras Aduh bosku ini lokasinya lokasi sungai Ciberu bosku sungai Ciberu yang konon sungai ini ya lumayan terkenal bosku terkenal dengan seramnya terkenal dengan angkernya tapi lambat laun sudah nggak seperti dulu bosku